Kenapa sekarang masyarakat tidak perlu panik? Tapi katanya kalau stres, tertekan, panik itu, daya imun tubuh itu ikut menurun gitu ya? Amat sangat ikut menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Mungkin kamu bisa nonton acara ini pagi ataupun malam. Saya doakan kamu semua sehat terus dan tetap semangat menghadapi satu cobaan adanya virus COVID-19 ini. Di kaos saya ini tertulis, mohon maaf yang dari luar Jawa, tapi ini memang berbahasa Jawa. Lagi wabah, becek nengomah. Karena sedang banyak wabah, lebih baik di rumah. Kira-kira artinya seperti itu. Sudah banyak siswa-siswa yang tinggal di rumah, belajar di rumah, stres. Sudah mulai sekarang pekerja-pekerja, termasuk kantor dari Pemprov Jateng, 70 persen kerja di rumah. Pertanyaan yang muncul adalah, kira-kira mereka betah apa enggak? Kira-kira mereka musti bagaimana agar mereka betah di rumah? Namun demikian, kalau kita tarik ke atas sedikit, rasa-rasanya orang bertanya-tanya, sampai kapan? Di pasar saya lihat orang masih, ah cuek aja pak, gitu. Sementara korban makin berjatuhan tiap hari. Maka kita mau ngobrol dari siang lain. Hadir bersama saya, Dr. Hastaning Sakti, panggilnya Bu Asta. Beliau ini adalah seorang psikolog, dosen di Fakultas Psikologi Undip, dan juga psikolog di Rumah Sakit, Columbia Asia. Betul ya Bu ya? Betul. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Bu ikut panik enggak Bu, ngelihat kondisi yang ada ini? Saya pribadi tidak panik, hanya mewaspadai diri sendiri saja. Mewaspadai diri sendiri? Mewaspadai diri sendiri, mewaspadai lingkungan, seperti itu. Tapi enggak ikut panik. Enggak ikut panik ya? Enggak perlu? Iya, enggak perlu ya? Enggak perlu panik. Nah ini pertanyaan menarik. Kenapa sekarang masyarakat tidak perlu panik? Kan gempurannya banyak. Sebagai psikolog, pasti ada ilmunya ini kira-kira. Teknik, taktik, ilmu, agar tidak panik. Boleh cerita enggak Bu Asta? Iya, begini. Kita semua kan memang merasa hidup ini ada sesuatu yang kondisi sekarang ini tidak enak. Itu kita harus sadari dulu. Nah, di satu sisi, kita harus tahu, serangan virus itu kan yang diserang badan. Saya ingat sekali dan selalu saya hormati adalah Wagerudho Subratman. Mencipta lagu Indonesia Raya. Di situ ada baik, bangunlah jiwanya. Jiwanya dulu. Bangunlah badannya. Nah, di situlah. Maka jiwa kita sendiri sebetulnya jangan terlalu dipenuhi oleh kepanikan. Nah, okelah. Badan mungkin terserang. Tetapi ketika panik menyerang jiwa kita, menyerang pemikiran kita, jadinya kita semua akan sakit. Itu jalan ceritanya panjang seperti itu ya. Tetapi, yang perlu sekarang kita sadari bahwa wabah ini ada. Lalu, bagaimana kita harus menjaga sistem imun kita? Sistem imun itu ada kok di palingnya, Agusti Allah. Nah, itu yang perlu kita bangun. Itu yang perlu kita munculkan. Bagaimana caranya? Kita mesti belajar pada diri sendiri dulu. Tapi katanya, kalau stres, tertekan, panik itu, daya imun tubuh itu ikut menurun gitu ya? Amat sangat imun menurun. Jadi, biar tetap strong? Satu, kita tidak boleh cemas. Karena kalau sudah cemas, itu akan mempengaruhi otak kita. Nanti di otak itu kan segala macam apa ya, seperti pusat pemerintahan tubuh gitu. Ada di situ. Tapi kalau headquarter-nya itu panik, maaf, misalnya gubernurnya panik, rakyatnya kan panik. Nah, Alhamdulillah Pak Ganjar kan gak panik. Iya. Secara gubernur. Secara gubernur gak panik gitu loh. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu rakyatnya jadi gak panik. Iya. Termasuk saya gitu. dalam pikiran panik itu, pasti akan ada hormon-hormon di dalam tubuh yang disuruh oleh otak. Ayo panik, keluar. Kamu sedih kan? Iya, sedih. Nangislah, nangis. Seperti itu. Tambah gerantas gitu ya? Iya, begitulah. Ini catatan Bu Asta ini menarik ya. Tubuh kita mempunyai sesuatu, pusat pemerintahnya di otak, dan kita mesti bikin perintahnya itu perintah-perintah yang tidak bikin panik. Jadi kira-kira kalian juga harus mengendalikan diri agar tidak panik. Nah, ini rumusnya gimana? Nah, itu dia. Allah itu sudah memberikan kita tubuh, jiwa, dan raga. Apakah dalam kondisi semacam ini, ketika informasi tentang COVID-19, kematian, ini meninggal, dan sebagainya, yang selalu kita lihat di TVA, TVB, semuanya ada gitu. Flooding, atau kebanjiran informasi, itu akan membuat otak kita itu capek. Ya, otak itu ada bagiannya, gitu lah ya. Otak kita itu akan capek. Capek kenapa? Capek untuk menerima informasi ini. Maaf, otak itu kan bagian dari fisik. tetapi, saya selalu katakan bahwa jiwa dan raga itu nggak bisa dipisahkan. Jiwa sendiri, nggak pakai raga, jadinya apa? Raga, nggak ada jiwanya juga, kita nggak manusia, gitu kan. Nah, sehingga jiwa dan raga itu harus kita satukan. Pertanyaannya tadi adalah, resepnya apa? Ya. Oke. Kita sudah setiap hari bernafas. Kita setiap hari melihat. Kita setiap hari merasakan hidup ini. Yuk, mari kita duduk ketika di rumah nih ya, duduk tenang gitu, sambil merasakan, Alhamdulillah saya punya mata, Alhamdulillah saya punya hidung, hidung, mulut, dan sebagainya. Saya tidak mengajari meditasi, tapi mari kita merasakan tubuh kita. Oke, ini tubuh gitu. Terima kasih tubuh. Nah, setiap pagi, keluarlah sebentar ke depan rumah. Cari udara segar. Cari udara segar. Apa yang kita lakukan di situ? Kita berbicara kepada tubuh kita sendiri. Terima kasih Allah. Terima kasih otak. Saya selalu berpikir positif. Terima kasih mata. Saya selalu melihat hal-hal yang positif. Terima kasih hidung. Saya bisa bernafas dengan baik. Terima kasih mulut. Saya hanya berbicara hal-hal yang positif. Terima kasih gigi. Saya mengunyah makanan dengan baik. Terima kasih jari-jari. Yang selalu menuliskan hal-hal yang positif. Yang perlu dicatat kayaknya itu. Mikirnya positif. Semua tindakannya positif. Apakah itu berkorelasi dengan, kalau orang berpikir positif itu, dia akan stress, akan senang, akan bahagia, atau sebenarnya itu, ya kamu tipu-tipu dikitlah badanmu. Tidak bisa ditipu-tipu. Tidak bisa ditipu-tipu. Karena gini, ketika virus apapun, maaf saya tidak sombong, tetapi ini saya lakukan ketika SDG saya, dan saya buktikan secara ilmiah, virus itu akan takut dengan sendirinya, ketika kita sudah terima kasih pada tubuh kita, hari itu enak sekali, kita melakukan sesuatu itu enak sekali. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Kita harus membayangkan imagery. Imagery itu hal yang sangat luar biasa. Apa itu? Imagery itu membayangkan. Membayangkan. Berhayal. Membayangkan. Imagery. Imagery. Kita membayangkan tubuh kita, kita selimuti sendiri, dengan selimut yang kita buat sendiri. Nah, itu selimut untuk imun tubuh kita. Begitu. Jadi, itu tidak bisa tipu-tipu. Ya memang, usia Allah itu memang menciptakan sistem tubuh kita seperti itu. Dan kita mesti yakin bahwa itu kita miliki pada setiap orang dan orang bisa menggerakkan itu. Betul. Tapi kira-kira, Bu Asta, orang-orang ini tahu enggak ya bahwa dia punya itu dan cara menggerakkannya? Nah, ketika kita tahu bahwa kita bernafas, tentunya kan kita tahu kita punya hidung. Kita punya hidung, itu kan berarti kita juga ada sebagai bagian dari tubuh kita yang diberikan oleh Allah. Mari kita sama-sama tahu bahwa di dalam setiap langkah kita, tentu ada jiwa kita di situ. Bahasa kerennya di psikologi itu sebetulnya mindfulness. Mindfulness itu, mindfulness itu kita yakin bahwa diri kita di sini, saya duduk di sini, saya yakin ini adalah nyaman. saya yakin tubuh saya adalah nyaman. Orang kalau misalkan ya ada COVID-19 yang bertubi-tubi seperti itu, kemudian otak kita kan setting, wah COVID-COVID yang nanti ketemu salaman ini gitu, tuh kan, terus begitu baca aja, dapat info lagi, dapat info lagi, otak kita kan sudah mulai capek nih. Parno-parno. Parno-parno, terus muh semacam-macam gitu. Nah akhirnya, wah katanya nanti gitu jadi ketenggoroan perih ya. Ih perih tenang nih gitu ya. Saya merasakan bro, karena membayangkan terus, perih kan. Aku dah diharap patuh ya. Nah gitu kan. Itu namanya psikosomatis. Oke. Nah karena udah kita kalahkan diri kita sendiri dengan informasi dengan bla-bla-bla tadi itu, tapi kita nggak mengolah jiwa kita. Hayo loh, awas loh, kena loh. Jadi sakit beneran kan gitu. Nah akhirnya jiwanya ikut sakit. Atau begini, ketika kemudian informasi masuk, ciri-ciri COVID, panas. Panas rakyat. Itu psikosomatis ya sudah ya. Biasanya ada batuk-batuk pilek, aduh kok tajamnya ini. Kok itu kerik-kirik ya gitu ya. Gak katel gitu, terus kemudian batuk gitu ya. Itu psikosomatis ya. Itu psikosomatis. Eh, yang masih nonton channel saya, di Ganjar Pranowo, barangkali banyak di antara kita. Saya merasakan itu. Ketika informasi masuk, rasanya, ciri-cirinya batuk. Eh, kok rasanya gatel ya. Ciri-cirinya panas. Tapi kok nggak panas juga? Itu kemungkinan kamu sedang mengalami psikosomatis. Itu Bu Asta yang ceritain. Nah, sekarang gambaran besar yang tidak boleh takut, kita mesti menentang jiwa kita. Bu, saya mau masuk sekarang, Bu. Ini gedenya. Sekarang kita masuk ke yang lebih kecil. Anak-anak kita stres. Karena mesti belajar di rumah, gurunya tidak ngasih kelas yang sifatnya daring, tapi ngasih tugas yang daring. Jadi yang daring tugasnya nih. Artinya PR-nya numpuk. Terus kemudian mereka mulai capek, marah, DM saya di IG, marah-marah semuanya. Itu terjadi di anak SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa. Ini mesti dikelola. Kalaulah kemudian mengurangi sentuhan, mengurangi kerumunan, mesti menjaga jarak, semua bicara stay at home, orang di rumah saja kamu akan lebih baik. Yang di rumah sakit juga, jangan kamu dorong-dorong untuk bekerja lebih keras. Karena kalau pasien lebih banyak ke rumah sakit, dokternya juga pasti pekerjaannya akan sangat luar biasa. Bahkan sudah ada dokter yang menjadi pahlawan, gugur di medan pertempuran melawan corona ini. Ada keluarga yang disayangi, ditinggal, maka kamu di rumah saja deh, please. Tapi kan, yang di rumah bilang gini, bosan. Seorang yang aktif sekali nulis komik, memberikan gambar kepada saya, bagaimana cara mengajarkan pada anak-anak untuk mengendalikan diri tetap di rumah. Kan bosan, Bu. Bagaimana biar enggak bosan ini? Biar enggak bosan, setting dulu. Di rumah, ada tombol positif, ada tombol negatif. Mau pilih yang mana? Positif. Positif. Pikir positif, ceklik. Di otak dulu? Gitu. Di rumah, seneng. Di rumah asik, seneng. Seneng. Di rumah, ketemu anak, ketemu keluarga, seneng. Oke. Bikin tombol-tombol positif di rumah asik. Gitu ya? Iya. Kalau orang tua ketemu anak, anak ketemu orang tua, asik itu. Asik. Asik, seneng. Seneng. Terus? Bapak ibu galak itu gimana? Nanti ketemu bapak ibu sama, saya marah meng diseneng terus. Gitu. Nah, itu karena memang sesuatu yang di blow up. Wah, nih omah begini. Wah, di rumah itu nanti ibu bapakku marah. Kita juga harus paham, kondisi dari di kantor menuju di rumah, itu buat orang tua juga hal yang sangat-sangat luar biasa. Switch off-nya itu sangat luar biasa. Perlu adaptasi dulu. Jadi gini, kalau sekali kita sudah di rumah, lihat dulu lah, apa fungsinya rumah itu. Fungsinya rumah itu kan adalah untuk menumbuh kembangkan, cinta kasih, blablabla. Ketika kita sudah tahu bahwa fungsi kita sebagai ayah, ibu, mendidih anak, dan sebagai anak yang butuh perhatian dengan orang tuanya, ya fungsinya itu dikembalikan. Alhamdulillah loh, maaf, Alhamdulillah ada dalam tanda kutip bencana ini. Kan kembali lagi fungsi keluarga itu kita angkat. Disitulah. Sebentar ini saya mau highlight dulu ini. Di antara tanda petik, tadi bagus ini. Alhamdulillah ada ini. Tiba-tiba kita disetrum, dikejutkan bahwa kita ada di rumah, dan di rumah kita ada keluarga. Yang mungkin selama ini hilang. Hilang. Betul ya, wik? Betul. Ini orang tua. Ini orang tua ini. Iya. Nah sekarang anaknya. Anaknya mulai dia belajar di rumah. Mama papanya, ibunya kerja. Bapaknya kerja. Dia di rumah. Dijijili PR sama sekolahnya tadi. Bagaimana membangun tombol positif buat anak-anak? Kita yakinkan dulu. Anak-anak modal seperti itu. Kita yakinkan dulu bahwa Iya nak. Sekolah itu adalah hakmu. Sekolah itu adalah secara formal di ruang 4x4 mendengarkan guru. Tapi ketahui lah nak, belajar itu tidak hanya di ruang 4x4 ini. Ketika kamu melakukan hal-hal yang seharusnya kamu lakukan di sekolah dan sekarang kamu bisa lakukan di rumah, itu hal yang positif. Artinya memindahkan kamu di sini sebagai subyek yang belajar. Apakah saat ini orang tua menganggap anak ini adalah obyek yang harus belajar? Atau subyek yang sedang belajar? Kalau menganggap obyek yang harus belajar dikasih PR itu dia jadi obyek belajar. Hei belajar, tugasmu kan belum selesai. Tapi ketika dibalik pola pikirnya, oh anakku ternyata belajar. Oh ternyata ilmu dari guru dia terapkan hebat ya. Ih kamu selama ini ternyata belajar terpintar ya. Oh itu sudah kerennya setengah mati. Artinya yuk jadikan mereka subyek yang sedang belajar. Bukan obyek yang sedang disuruh belajar. Saya mau masuk di sesi terakhir. Setelah bagaimana hirup pikoknya makin banyak yang panik simpulannya jangan panik. tidak panik itu apa? Membangun pikiran yang positif, jiwa positif, menghargai setiap organ, tubuh. Kira-kira gitu ya? Betul. Terus kemudian kalau mau berkata berpikir juga positif, selalu membayangkan dalam imajinasinya setiap ruang dan tempat itu ada tombol positif. Jangan ditunjuk yang negatif. Kira-kira gitu ya? kunci yang luar biasa, para pelajar kamu adalah subyek. Kamu punya opsi yang banyak sekali untuk belajar dan belajar itu bukan sekolah lo ya. Karena sekolah itu hanya tempat. Kamu bisa belajar dimanapun, bisa kamu buat semenyenangkan apapun, teknologi yang banyaknya minta ampun. tapi saya ingatkan ada orang tuamu, Bapak Ibu yang orang tua temani anak-anak. Ajak bermain dia, gunakan sumber daya yang ada di situ, bikin semuanya positif dan menyenangkan. Kita akan ketemu lagi dalam obrolan berikutnya. Bu Asta, terima kasih. Apa yang dijelaskan membikin grng. Membikin grng kita semuanya untuk mendapat pencerahan sehingga kamu tetap tinggal di rumah, belajar dengan asik, boleh chatting dengan Pak Gubernur. Tetap di Ganjar Pranawo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.